Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Yang saya hormati, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Erlanggar Tarto. Pak Menteri Badan Usaha milik negara, sekaligus sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19. Ketua Komisi 9 yang mengikuti secara virtual. Dirut BPJS Ketengkerjaan. Para Direktur Utama Bank Himbara. Para penerima program subsidi gaji upah, baik di ruangan ini maupun secara virtual. Hadirin sekalian yang saya hormati. Puji syukur, maailah sama-sama kita panjatkan ke Allah SWT. Tuhan yang mengakuasa atas segala nikmatnya pada hari ini, Kamis 27 Agustus 2020. Kita bersama-sama dapat menghadiri acara peluncuran bantuan pemerintah subsidi upah atau gaji bagi pekerja atau buruh. Bapak Presiden dan harin sekalian yang kami hormati. Dalam rangka memitigasi dampak COVID-19 bagi pekerja atau buruh, sesuai arahan Bapak Presiden, pemerintah memberikan subsidi upah atau gaji bagi pekerja atau buruh. Subsidi ini diharapkan mampu menjaga serta meningkatkan daya beli pekerja atau buruh dan mendongkrak konsumsi sehingga menimbulkan multiplier efek pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan itu, kami telah mengeluarkan permenaker nomor 14 tahun 2020 sebagai payung hukum program bantuan subsidi upah atau gaji. Pekerja atau buruh yang mendapatkan subsidi harus memenuhi seluruh persyaratan antara lain, warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan terdaftar sebagai peserta BPJS aktif sampai dengan bulan Juni 2020. Peserta aktif program jaminan sosial ketangkerjaan yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan gaji atau upah di bawah Rp5 juta sesuai gaji atau upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenangakerjaan. Yang keempat, pekerja atau buruh penerima upah dan memiliki rekening bank yang aktif. Ada pun target calon penerima bantuan subsidi upah atau gaji ini sejumlah 15,7 juta orang. Data terakhir menunjukkan jumlah rekening penerima yang berhasil dikumpulkan BPJS Ketenangakerjaan sejumlah 13,8 juta orang atau 88 persen dari target. Sedangkan data yang sudah divalidasi dan diverifikasi oleh BPJS Ketenangakerjaan sesuai dengan kriteria permenakar sejumlah 10,8 juta orang atau 69 persen dari target. Kami terus mendorong agar seluruh target penerima bantuan subsidi upah atau gaji dapat dipenuhi BPJS Ketenangakerjaan paling lambat akhir September 2020. Mbak Presiden yang kami hormati, kami laporkan pada Senin 24 Agustus 2020 lalu, kami telah menerima 2,5 juta data calon penerima yang telah divalidasi dan diverifikasi oleh BPJS Ketenangakerjaan sebagai badge pertama penerima bantuan subsidi upah atau gaji. Data tersebut kemudian kami cek kelokapannya sesuai dengan syarat dan kriteria yang diatur dalam permenakar untuk meminimalkan resiko administrasi dan agar tepat sasaran. Proses penyaluran bantuan ini dilaksanakan melalui bank penyalur yang terhimpun dalam himbara dan akan ditransfer langsung ke masing-masing rekening pekerja atau buruh. Penyaluran bantuan subsidi gaji atau upah ini diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar Rp600.000.000 per bulan selama 4 bulan dengan total Rp2.400.000.000 dan dicairkan dalam dua tahap pencairan masing-masing sebesar Rp1.200.000.000. Ada pun rincian penyaluran bantuan subsidi upah atau gaji di masing-masing bank penyalur dari total Rp2.500.000.000 penerima pekerja pertama adalah sebagai berikut ada di rekening bank mandiri Rp700.000.000 lebih, di rekening bank BNI Rp900.000.000 lebih, rekening bank BRI Rp600.000.000 lebih, dan di rekening BTN Rp200.000.000 lebih. Penyaluran selanjutnya akan dilakukan secara bertahap hingga mencapai keseluruhan target Rp15.700.000.000 penerima program. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Presiden memberikan arahan dan berkenan secara simbolik meluncurkan bantuan pemerintah subsidi upah atau gaji bagi pekerja atau buruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guna mendukung percepatan ekonomi nasional, pemerintah memberikan bantuan berupa subsidi upah gaji kepada pekerja dan buruh. Berikut kita saksikan bersama tayangan video tentang bantuan pemerintah subsidi gaji upah untuk pekerja buruh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kecepatan pemulihan ekonomi nasional pemerintah pemerintahan sisi kumpang, hati pekerja atau guru yang bertujuan untuk melindungi, memperkarankan, dan meningkatkan pembantuan ekonomi pekerja atau guru selama masyarakat di COVID-19. Bantuan pemerintah ini merupakan program stimulus yang dikoordinasikan dan dibahas bersama timusat kas pemulihan ekonomi nasional pemerintah terhadap pacar pemerintah potongan hehe, itu 1 pro-2. K thus farrengan, 2000 percobaan yang dikuatkan k testify dan dengan cara evacuate di visita terakhir di visita a head tua Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang bermasalah bukan hanya yang kecil saja, perusahaan kecil terganggu, perusahaan menengah terganggu, perusahaan besar juga terganggu. Terima kasih. 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 Yang perawat ada? Perawat, ya. Ibu perawat di rumah sakit. Perkenalkan, saya perawat dari rumah sakit. Mitra keluarga Kelapa Gading, Pak. Oh, ya, di Kelapa Gading. Oke, jadi, Ibu setiap bulan terus ya rajin membayar Jam Sostek ya, BPJS ke tenaga kerjaan terus? Siap, Pak. Dari rumah sakit kita selalu membayarkan anggaran kepada BPJS Jam Sostek. Oke. Ini, hari ini kan, ini semua sudah terima semuanya? Anu ini? Oh, sudah, di akun tabungan, akun di bank sudah pegang semuanya ya? Dan sudah diterima? Siap, sudah, Pak. Sudah diterima? Berapa hari ini diterima? Lihat dulu, saya ingin dilihat. Jangan-jangan kebanyak nanti. Berapa, Bu? Yang kita terima 1.200.000. 1.200.000, oke. 1.200.000. Saya kira yang lain menerima 1.200.000 sama? Sama. Oke, berarti benar, 1.200.000. Kita harapkan yang 2,5 juta orang ini ada yang menerimanya mungkin hari ini dan mungkin mundur besok, karena jumlahnya jutaan ini, jutaan. Ibu terima 1,2 bulanan sudah dapat gaji juga. Mau dipakai apa? Sebelumnya, kita, sebelumnya saya pribadi mengucapkan Oh, dipakai apa, Bu? Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pemerintah dan BP Jamsonstek yang sudah memberikan kepada kami semua masyarakat yang membutuhkan bantuan. Karena saya pribadi, Pak, dengan adanya COVID-19 ini, kita memang sangat mengalami kesulitan. Kita juga di perusahaan seperti rumah sakit juga kita mengalami penurunan. Sama. Satu bulan itu pun kita, setiap karyawan itu mendapatkan, itu namanya cuti di luar tanggungan. Jadi kita setiap bulan itu dipotong gaji, Pak. Jadi, dengan adanya bantuan, subsidi, upah ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pemerintah, Bapak Jokowi dan BP Jamsonstek. Mungkin itu saja, Pak. Ya, makasih. Jadi ini memang tadi sudah saya sampaikan, baik yang namanya perusahaan kecil, perusahaan mikro, perusahaan menengah, perusahaan besar, semuanya di dunia, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia mengalami kesulitan. Tidak gampang, tidak sulit, apa tidak mudah. Tidak gampang dan tidak mudah. Keadaan keadaan perusahaan-perusahaan itu baik, itu yang namanya rumah sakit, baik itu yang namanya perusahaan garment, entah itu perusahaan otomotif, semuanya mengalami hal yang sama. Bahkan yang namanya pemerintah daerah pun mengalami hal yang sama, karena income-nya juga anjrok turun. Pemerintah pun juga sama, income pendapatannya juga turun. Jadi tadi yang disampaikan Ibu Betul, ya memang keadanya seperti itu, kita buka apa adanya. Pertanyaan saya tadi belum dijawab, mau dipakai apa. Kalau boleh tahu, kalau tidak boleh ya, tidak apa-apa, tidak usah dijawab. Dengan adanya bantuan subsidi upaya ini Pak, kita semua yang sudah mendapatkan, semoga kita dapat mempergunakan dengan baik. Untuk apa, beli apa? Untuk, ya kalau saya secara pribadi Pak, untuk transportasi, kan sekarang juga dengan adanya COVID ini kan, kan transportasi kita harganya mahal, apalagi gaji kita kan dipotong. Oke, untuk transportasi, oke. Bisa juga untuk kebutuhan pribadi kita. Oke. Semoga dengan ada bantuan ini, kita selalu semakin sehat, kita bisa mempergunakannya dengan baik. Baik, baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Jadi untuk transportasi dan lain-lainnya, saya kira ya memang, apa ya kita, keadaan ini semuanya tidak mengendaki, tapi mengingat sebuah cobaan dan ujian bagi kita semuanya. Dan kita harapkan nanti, insya Allah di bulan Desember-Januari, begitu vaksinnya jadi dan diproduksi, langsung semuanya divaksin. Suntik vaksin, vaksinasi, itu problem akan mulai, akan selesai dan kita insya Allah kembali pada posisi yang normal. Semua negara ini mengalami semuanya. Ini ada guru honorer? Ada? Oh, Ibu. Ibu, rutin ya, bayar iuran jam sostek ya? Iya. Yang membayarkan dari sekolah berarti? Bukan, Pak, dari Pemproh DKI, Dinas Pendidikan. Oh. Langsung. Oke. Dengan potong gaji. Hmm. Kalau boleh tahu, ini mau dibakai apa, Bu? Ini kadang-kadang ditransfer tadi 1,2. Saya pengen punya bayangan dipakai apa. Terima kasih, Bapak, atas bantuan yang diberikan kepada kami, khususnya guru honorer. Insya Allah, bantuan itu akan kami pergunakan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk kehidupan sehari-hari, Bapak. Karena dengan adanya pandemi COVID-19, adanya perubahan cara belajar-mengajar, Pak. Tentunya segala kegiatan itu dilaksanakan di rumah. Otomatis akan mempengaruhi perekonomian kita, Bapak, di rumah. Terutama untuk saya pribadi, yang masih tinggal dikontrakan tentunya berpengaruh kepada pembayaran listrik, pembayaran air, karena aktivitas kita setiap hari ada di rumah. Selanjutnya, penambahan mungkin untuk biaya operasional kita, Pak, untuk membeli kuota. Ini pemadam kebakaran yang honorer? Iya, Pak. Oh, oke. Ya, perkenalkan nama saya Bayu, Pak. Saya berkegas di pemadam kota Depok, Pak. Di Depok? Depok, Pak. Oh, Depok. Oke. Jadi, pertanyaannya sama, ini Rp1,2 juta ini mau dipakai apa? Alhamdulillah ya, Pak. Saya sudah berkeluarga, punya anak istri, ya mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini, ya saya pakai untuk kehidupan keluarga sehari-hari, sama biaya sekolah anak. Sekarang, sekolah anak juga sistem online, Pak. Oh, untuk biaya sekolah anak, sama tambahan beli apa, cembako gitu? Ya, kebanyakan jajan dulu, kalau anak kecil itu jajan, sering jajan, Pak. Oh, untuk dijajan anak-anaknya. Makasih, Pak. Makasih. Saya sudah punya bayangan. Ya, memang dengan adanya yang di PHK, kemudian omset usaha turun, ini konsumsi rumah tangga juga terpengaruh. Semuanya terpengaruh dan itu di dalam angka-angka yang setiap pagi saya lihat itu memang faktanya seperti itu. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan yang namanya stimulus ekonomi. Misalnya, hari ini nanti 15,7 juta pekerja diberikan, kemarin yang untuk usaha kecil, mikro, dan menengah diberikan modal kerja darurat, 2,4 juta juga sebanyak 12 juta orang. Dan yang untuk bansos, tunai, misalnya 9 juta orang. Totalnya enggak tahu berapa puluh juta yang telah masyarakat yang telah kita berikan bantuan ini. Dan kita harapkan sekali lagi dengan bantuan ini konsumsi rumah tangga tidak terganggu, daya beli masyarakat menjadi meningkat, dan kita harapkan pertumbuhan ekonomi negara kita, Indonesia, menjadi kembali pada posisi normal. Itu yang kita inginkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu sekalian. Saya tutup. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.